Ya karena terlalu menghina sih, menghina koreka saya, menghina sekali sama saya. Saya yang hina, ya, ya. Saya yang menulis memang. Jangan suka nyampe di simonya, saya yang menulis. Udah, udah, udah. Ini disumpahin, katanya gak bakal selamat lahirannya. Pernah juga anak-anak gue juga disumpahin sama kak Dewi, jujur. Karena gue gak mau punya anak dari lu. Jujur, disumpahin ya, pernah. Kenapa gak mau punya anak-anak yang disumpah? Bagaimana? Terima kasih telah menonton. Udah, gue maaf. Pas dia dua bulan, sebenernya, sama mbak-nya, sama kakaknya suruh bunuh anak saya. Enggak saya, kalau mau ngomong-ngomongin. Harus ngomongin. Iya, harus ngomongin. Tapi sama saya, saya pertahan. Iya. Saya juga gak mau dong. Kalau gak ada tanggung jawabnya, ya enggak, kaya sekarang. Lu pulang tengah malam, bilang apa? Iya, aku lapar, mbak. Rumah gua. Mama gua nangis ke rumah, bilang, lu lapar jam 10 malam. Gak kesenang itu. Sama dia bunting, siapa yang ngomongin? Itu aja. Lu bilang yang gak bunting. Siapa yang salah ngasih makan? Kan gue tau bilang, aku yang harus ngomong-ngomongin dulu. Nah, ya itu dia gak bikin dua kali. Yang harusnya, seharusnya dia memikir. Kalau saya digunin dulu, mungkin gak sampai tahun besok. Ini Dewi sampai lakut. Kok komenas perlindungan anak, Pak. Setelah diomongin gitu aja, dia udah ngosong. Coba kalau kata-katanya itu gak melakitkan keluarga kami, kami juga gak bakalan. Kami masih punya toleransi. Saya cuma ngomong sama di sudutin, di denger di depan. Iya. Kan gue udah bilang, aku pasti di sudutin, gue. Jadi kalau gue sudah di sudutin pula, di pojokin. Ini sabar-sabar. Makanya saya tuh gak mau ya. Gak mau tuh berurusan sama orang-orang. Selama ini gak mau kesini karena menjaga Udini. Makanya dia WEA apa aja, udah jangan dibalas. Udah jangan dibalas. Minum. Karena ibu ini lagi hamil, si kakaknya Sipri. Saya bilang. Aku takut soalnya ini udah bulannya. Nah, itu yang saya jaga. Tapi dia malah melapor ke ibu Nopi. Ya, berurusannya pasti kayak begini. Minum, minum. Ya, gak pikir panjang loh gitu. Gak pikir panjang gak sih konyak? Minum, gila. Bapak, minum lagi bang. Nih lakinya nih. Nih lakinya nih. Mana? Ini. Gak pikir. Gak pikir panjang. 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 Menta dinikahin, dinikahin Sampai anaknya udah besar, menta dinikahin Hah? Itu pendapatan di mana? Pendapatan dinikahin Apa? Pendapatan dinikahin Terus? Ini lagi ngomongin Menta dinikahin Ini apa? Ini apa? Ini apa? Istighfar Bahkan punya Allah Ya udah, istighfar Ya karena terlalu menghina sih Menghina korte saya Menghini sekali sama saya Saya yang gina ya iyan Saya yang nulis memang Jangan suka nyampli si monyet Saya yang nulis Masalahnya kemarin Nikatain ke keluarga monyet Apa? Ya Allah Sebenci-bencinya kayak gitu Janganlah Kalau cerita ke gua apa? Kalau cerita ke gua Kalau cerita ke gua Kalau cerita ke gua Kalau cerita ke gua Tapi nanti om kosin bapak ke Jakarta ya Buat nikahin KUA Dia mau nikah KUA Ya Di depan jangan libut Ada Pak RT Tadi sama ga enak Jangan teriak Tadi sama ga enak Jangan teriak Kakaknya dia tadi Oke Udah Udah Dia disumpahin Katanya ga bakal selamat lahirannya Engga Lu punya Allah kak Lu punya Allah Engga Lu punya Allah ya Gak Ya, mereka dilusin. Karena gue tau kan semaknya begitu, dilusin. Gue perebutan. Pernah nggak mas ngelakuin kekerasan sama dia? Pernah nggak? Pernah nggak? Lagi di rumah gue? Yang katain dia pakai miso? Enggak. Karena dia ngelem. Lagi penting ngelem. Saya nak ngakutin. Lagi penting ngelem. Lagi larang ngelem. Dia larang ngelem. Dia larang ngelem. Dia larang ngelem sama suaminya. Nak ngakutin doang. Nak ngakutin doang. Baru ngakutin doang. Baru ngakutin doang. Baru ngakut dia. Baru ngakutin doang. 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 Jadi mas ngakutin doang itu karena dia? Ngelem. Di situ masih ada teman saya. Teman saya itu yang ngelem. Dia salah sangka. Jadi salah sangka. Tanya sama icanya. Ada icanya. Tidak lem. Tidak lem. Itu punya beca sama Inang. Itu ada Inang. Ini dia belajar dari mana? Dari kamu atau memang dia sendiri? Betul, dia sendiri. Saya datang dari rumah, tapi lagi ngelem. Lu kenal ngelem di betet? Lu kenal ngelem di betet kan lu? Dari mana? Dari betet lu. Toto sama lem. Ya kan? Lampu peras itu. Sebelum kenal ngelem juga dia udah main di betet. Oh udah? Udah. Tapi gak gini sama si Rega. Dia gak suka kebetet-betet. Apa kebetet? Iya. Cuma sebentar. Sebentar gua. Makanya pas lagi di betet. Gua nyarinya kebetet. Gua gak bisa di berang. Gua mabok kesini. Apa saya anak-anak. Apa saya ambil. Nggak. Namanya mantu saya. Calon mantu saya. Ih bukan calon lah. Saya udah anggap mantu sama dia. Iya. Oke. Sama. Oke. Betul, betul. Sabar ya. Sabar. Nah. Ini kan. Ya betul. Iya, iya. Oke. Iya kan saya nanya. Jangan lupa dari siapa. Keluargaan aja jalurnya. Jalur pernikahan aja gak usah yang kayak gitu-gitu. Ya udah sekarang minta saya dinikahin. Iya gini. Iya kan saya bilang. Saya lagi nunggu tukang bang. Nah gini bu. Saya udah lagi nunggu tukang bang. Kalau tukang bang ada tukang bang. Nunggu tukang bang terus. Jadi hamil kecil. Iya. Namanya udah mumpulin, mumpulin. Mana ya. Lu katanya udah mumpulin. Kalau emang kan 1 juta. Bikin dulu bilang gimana tadi. Iya. Awal-awal hamil. 1 juta Kakak buat ke KUA. Mana tuh. Celinci. Dikasiri. Iya. Ya oke. 500-nya sini gue sampe 500. Sini ditambahin sama kakaknya. 500 disini ya. Sampai belahiran ada duit 500 dipegang dulu? Enggak ada sampe sekali. Lahir apa yang dia meyang duit? Enggak sampe sekali. Dipake apa uangnya? Tanya sama dia. Uangnya bukan di saya. Jadi dia mau 500 ya. Mas. Oh mau lemah universal dipakai mas? Di mana? Dipakai kontrak. Oh di pakai ikunya lagi. Untuk ngumpulin uang iang dan mahasiswa. Hei lagin kamu kan dilayar dari hasil kamu. Iya mau ngasihnya iang. Tongkumpulin. Kan bukan hasil uangnya bukan dari kakaknya. Iya iang, ceknya kakaknya. Rasanya pak. Iya. Kalo ini kan ada duit kakaknya, kalau duit 500 dari dia udah ada, kakak tinggal nambah. Kan kamu yang ngomong apa, mak dinikahin siri 500, ya kan? Nah setelah itu saya tuh berhenti kerja, jadi uang itu bapaknya tontakan dulu, kita sabar ya. Oke, sabar, udah ya, ini kita mediasi ya bu, sekali lagi. Karena kan saya awalnya mendengar tidak ada pertanggung jawaban, katanya emasnya ini gak mau nikahin dan lain-lain. Nah makanya ini kan kita gratifikasi bu, ini namanya mediasi. Mediasi ini bertemu antara kedua belah pihak dan memberikan penjelasan. Ibu sudah memberikan penjelasan, pihak dari sini sudah memberikan penjelasan. Inti pokok masalahnya kan adalah uang. Betul, tapi kalo masnya mutang jawab gak? Iya. Mau? Bener? Bener. Tapi mas bener meyakini tidak pernah melakukan kekerasan sama dia? Mana? Ya bener juga enggak lah bu. Caranya bener. Bukan. Maksudnya dalam arti tuh yang bukan kesalahan kamu. Maksudnya setelah doang, setelah macet doang udah pergi. Mulut-munut. Mulut-munut. Mulut doang. Malah kemarin dia ngomong, yaudah mak nikahin aja saya siri, saya siap mau kontrak sama Ian. Bu, maaf bu. Bukan saya ini. Kalau nikah siri, yang rugi itu perempuan bu. Iya. Jadi makanya pas saya dengar nikah siri, wah ini kasian anaknya. Saya pikir kan gini bu, daripada kita ibaratnya belum ada buat ketauan. Iya kan. Nah kita ibaratnya katakan salah kalau di agama kan kita ngesahan dulu. Tuh. Nah, nanti kalau setelah kita ada duit, istilahnya untuk cukup. Istilahnya untuk kekauan, memang enggak pakai duit. Tapi kan kita seenggaknya datang ke keluarganya. Masa ya kita naik nggak tahu apa-apa. Paham. Bu, ini rencana nikahnya kapan? Katanya tanggal berapa? Iya. Nah ini sih kalau memang dia ada nih, nanti dapet uang bank nih. Besoknya saya jalani ke keluargan. Tuh. Gini. Kan memang katanya ngomong hari kemis. Nah setelah hari kemis saya pinjem, besok katanya dapetnya. Oke, gini bu. Ini saya disini kan mediasi berniat baik untuk membantu kedua belah pihak ya. Dan jujur saya disini netral bu. Saya nggak punya hak ini, nggak punya hak ini. Iya. Karena saya dapat laporan gitu ya, terkait anak di bawah umurnya ya bu. Soalnya saya tanya pihak laki-lakinya sudah 20 tahun ke atas ya, notabene. Apa ya bu, kita kalau ngomongin terana pidananya, nanti takutnya emasnya kena kalau nggak mau tanggung jawab. Gitu ya. Makanya saya dengar tadi Mas Ian gentle, mau bertanggung jawab, saya lihat tiket baiknya bagus gitu. Jadi ini masalah tinggal uang. Kalau uang, hari ini saya bantu transfer uang buat melakukan, apa namanya, pembuatan dokumen, administrasi dan lain-lain. Itu Ibu bisa? Bisa. Bisa. Kan saya juga kemarin udah ngomong sama Kris ya. Terus bagaimana kalau kamu minta surat ke RTRW-nya? Kakakannya ngomong, urus sendiri. Oke Kris, urus sendiri. Ya kan? Kamu kelurahan mana? Biarin nanti mama yang datengin ke RTRW-nya, ke kelurahannya. Mama jalan sendiri nggak apa-apa. Jangan pun untuk begitu, Bu. Ya Allah. Saya bawa anak cucu saya aja sampai jalan imunisasi, saya jalanin, Bu. Kalau saya nggak peduli, ngapain saya nanteng-nanteng cucu saya ke puskesmas sembari jalan. Oke, berarti gini, ini yang mengurus dokumen siapa? Harusnya laki-laki ya? Iya, saya emang. Laki-laki ya harusnya? Iya. Oke, berarti saya nanti bantu untuk transferin untuk uangnya, untuk nikahnya kira-kira kapan? Ya itu kan, dia yang menunggu proses, Bu. Kalau memang dipanggil, kita nggak tahu ya. Meninggul kemana? Kalau dipanggil, penguruhnya kemungkinan nggak berneko-neko kali ya. Kita juga kurang tahu. Cuma, persyaratan suratnya harus lengkap aja mungkin. Oke. Katanya prosesnya berapa? Berapa? Bukan bernikah? Langsung, jadi nggak bisa. Oh langsung? Paling lama dua minggu. Paling lama dua minggu? Iya, kalau yang menunggu proses gitu. Oke. Oke. Jadi nanti untuk, ibu nggak ada kendaraan berarti? Enggak. Jadi bulan-balik? Jalan. Jalan. Oke. Oke. Berarti aku minta tolong juga nih untuk prosesnya cepat yang urus juga mas. Ini kayak... Yang nggak ngerti? Iya, sama ibu. Jadi berdua. Iya. Harus tanda tangan nanti mata di biar. Betul. Iya. Jadi maksudnya jangan ibunya aja yang jalan gitu. Tetap harus berdua gitu. Nanti minta... Mas ada nomornya kini nggak? Nggak ada. Ada ibu? Nggak ada. Kakaknya? Ada juga... Ngarah udah itu mas. Ya udah, apalagi itu ada yang ikut saya ke ATM boleh? Iya, ada. Iya, ada. Iya, ada. BCA ada. BCA ada. BCA ada. BCA ada. Oke, ya sudah. Berarti nanti saya titipin, tolong urus dokumennya, nikahnya kapan, nanti info saya. Gimana? Iya, Mak. Bisa? Bisa. Bisa ya? Saya harus... Kalau memang ibunya ini, ya besok saya akan jalan. Ya, saya di sini harus melakukan tugas sampai selesai. Ya, dalam arti saya mulai sampai nikah, Bu. Gitu. Saya nikah mau datang. Saya harus lihat. Jangan sampai nanti ini laporannya naik. Gitu loh. Jadi bahaya nanti kedua belah pihak, gitu. Yang kita fokuskan kan, ini anaknya udah sama-sama sayang. Ya sudah dinikahkan aja, disahkan aja. Kecuali mungkin keterampaksaan, beda cerita ya, Bu. Karena ini kan sudah tidak bisa dipisahkan lebih baik daripada tidur berdua. Jadinya nanti fitnah. Jadinya nanti malah tambah dosa, tambah banyak. Gitu, Bu. Gitu, Bu. Memang sengaja di atas dia tidur bertiga. Saya kasih satu, konakan saya di atas. Jadi berapa orang tinggal? Di sini semuanya ber... Enam. Berenam. Ibu, Bapak? Anak, sama kakaknya itu satu. Itu pun nanti dia akan balik lagi. Ke sana. Ke sana. Ke sana. Oke. Ya sudah, ada lagi yang mau disampaikan dari pihak Ibu? Enggak. Saya mah udah terima kasih di bantu. Semuanya, Mbak. Oke. Mas, ya udah mau disampaikan. Teriminta maaf aja kalau terimakasih. Ya, cuma saya mah gini aja, Mbak. Kalau satu, udah rumah tangga. Satu, jangan suka ngadu rumah keluarga. Apalagi sama kakaknya. Ibu berarti naseh hantinya? Saya juga kalau apa-apa itu harus saring dulu. Jangan main langsung di WA. Itu yang saya nggak suka. Silahkan dia aja nih, kalau ngadu gini-gini. Ya udah, beresin dulu rumah tangga. Itu kamu. Jangan kongin ini. Saya nggak pernah istilahnya. Membuat panas gitu loh. Kalau mereka berdua kan nggak langsung berurut. Ngituin Iyan. Tapi gini, Bu. Maaf ya, ini saya netral ya, Bu. Saya pun kan dua bersadara ya, Bu. Saya cuma punya kakak. Saya kalau sharing sama kakak saya, mungkin juga pasti dia emosi ya. Apalagi saya udah nggak punya ibu. Ya wajar, Bu. Ini namanya kakak adik gitu ya. Namanya adiknya cerita. Manas-manasin gini-gini-gini. Ya kakaknya pasti emosi. Nggak mau adiknya disakitin. Jadinya, ngegituinnya Iyan. Jadi harus orang yang mengerti aja nih. Gitu. Saya juga suka ngomong sama terus kering. Gitu. Memang masih suka sama Iyan. Telen sendiri. Jangan suka cerita sama keluarga. Apalagi suap nggak makan. Sedangkan Iyan ngasih duit nggak makan. Karena dia kan jadi enak buat. Ya, betul. Walaupun isilah sedikitnya 20-30 ribu, masih ada tanggung jawabnya, Mbak. Emang penghasilannya segitu. Emang seperti itu. Ya kan kalau untuk buat yang gede ya nggak sama. Mbak. 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 Mbak.